Hai assalamualaikum Hai semuanya kembali lagi di channel Mama Kariza di video kali ini Mama mau membuat bolu tapi anti seret yang teksturnya itu menul-menul yang pasti rasanya itu enak banget dan di sini Mama buat bolu tapi nya enggak pakai vanili tetapi hasilnya itu enggak bau amis sama sekali malah hasilnya itu harum banget dan juga bolu ini enggak bikin enak ya teman-teman teksturnya ini diatasnya itu crispy karena ada kejunya dan dalamnya itu empuk banget temen-temen disimak sampai habis ya dan jangan lupa like, comment, subscribe, share jika bermanfaat dan tekan loncengnya juga tidak ketinggalan video terbaru dari Mama nah disini Mama sudah mecahkan 5 butir telur lalu masukkan gula pasir kemudian SP kemudian kita mixer sampai mengembang kaku atau berjejak nah ini tadi SP masih ada ketinggalan sedikit di sendoknya kita habisin semua nah jika adanannya sudah kaku seperti ini dan tinggalkan jejak berarti ini sudah selesai kita mixer lalu masukkan tape yang sudah Mama haluskan ini tadi Mama tambahkan air untuk menghaluskannya air hangat ya teman-teman kemudian tambahkan tusuk kental manis lalu kita mixer kembali dengan menggunakan kecepatan rendah ini kita meserkan sebentar aja nah jika dikira sudah merata masukkan baking soda lalu masukkan tepung yang sudah kita ayat ini kita masukkannya menjadi beberapa bagian kemudian kita mixer kembali dengan menggunakan speed rendah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian masukkan mentega yang telah kita cairkan dan sambil terus di mixer nah disini kita musernya sebentar aja lalu nanti kita ratakan menggunakan sendok lalu kita ratakan adonan disini kita asal aja ya teman-teman jangan terlalu lama nanti adonannya bisa turun kemudian siapkan loyang yang telah kita oles mentega dan diberi tepung lalu masukkan adonan nah jika sudah lalu loyangnya kita hantar-hantar kita goyangkan supaya adonannya lebih padat nah kemudian disini mamah mau memberi topping pakai sukade kemudian mamah tambahin keju nah jika teman-teman mau memakai topping yang lain seperti kismis kacang almond ataupun kacang mintis juga lebih enak nah jika sudah ini kita panggang menggunakan suhu 170 derajat selama 30 menit dan ini dia hasilnya teman-teman setelah dipanggang nah setelah dingin baru kita potong nah ini teksturnya ini lembut banget ya teman-teman disini mamah mau iris beberapa bagian dan mamah coba ambil satu mau lihatin gimana teksturnya buat teman-teman di rumah nah ini bolunya ini menonol banget ya teman-teman warnanya juga cantik dan ini bolunya harum banget loh teman-teman walaupun gak pakai vanili nah disini mamah coba potong tuh empuk banget ya teman-teman bisa dilihat di rumah langsung aja mamah mau cobain penasaran banget gimana rasanya bismillah hmm ini bener-bener enak banget teman-teman empuk banget gak ada seratnya sama sekali tapi susu dan kejunya itu berasa banget dan juga teksturnya itu di luar itu kayak crispy gitu tapi di dalamnya bener-bener empuk teman-teman nah ini juga warnanya cantik banget teman-teman ya dan ini juga resepnya anti gagal bisa juga buat ide jualan teman-teman di rumah insya Allah harus manis karena rasanya yang enak dan bahannya juga yang mudah terima kasih telah menonton videonya sampai habis sampai berjumpa kembali di video selanjutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati